Sekolah Menengah Pertama Negeri Tujuh Tebas menggelar kegiatan karnaval dalam rangka memperingati bulan bahasa tahun 2023 selasa pagi. Kegiatan ini diikuti seluruh siswa SMP Negeri Tujuh Tebas mulai dari kelas 7 hingga kelas 9. Dengan rutil dimulai dari Sekolah SMP Negeri Tujuh Tebas sampai ke jalan baru, menuju jembatan Sungai Sambas Besar dan kembali ke tempat semula. Kepala Sekolah SMP Negeri Tujuh Tebas, Nurpalah mengatakan pelaksanaan karnaval bertujuan memeriahkan bulan bahasa yang diperingati pada tanggal 28 Oktober khususnya di wilayah Desa Mak Rampai, Kecamatan Tebas. Dia berharap peringatan bulan bahasa dapat menyalurkan bakat, minat dan kemampuan siswa SMP Negeri Tujuh Tebas sehingga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Ada pun kegiatan yang kami laksanakan ini adalah dalam rangkaian kegiatan memeriahkan atau menyambut bulan bahasa 28 Oktober 2023. Ada pun rangkaian kegiatan yang kami laksanakan. Pertama, Pawai bertemakan Nusantara, kemudian lanjut dengan lomba, ada lomba pidato, lomba baca puisi, dan macam-macam lomba. Kemudian kami lanjutkan dengan pemainan. Ada pun tujuan yang kami laksanakan. Pertama, meningkatkan pengetahuan anak tentang kebahasaan yang paling utama. Kemudian bagaimana para siswa kami harapkan dapat menyalurkan bakat dan minat mereka, kemampuan mereka, mengolah kemampuan mereka di sini. Jadi kami dapat melihat nanti kemampuan mereka masing-masing untuk lebih bisa nanti kita lanjutkan untuk kegiatan-kegiatan di luar. Koordinator kegiatan, Mustari bersyukur atas kesuksesan kegiatan perdana di lingkungan SMP Negeri 7 Tebas ini. Sekaligus sebagai pembuka dari beberapa rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan hingga 26 Oktober mendatang. Sumpah pemuda yang sering disebut dengan bulan bahasa, Alhamdulillah SMP Negeri 7 Tebas tahun ini berbeda dengan tahun yang lalu. Kegiatan tahun ini lebih tenung menampilkan aksi panggung, artinya mengeksplorasi tentang bakat dan kemampuan anak yang kita bagi dalam dua kegiatan. Ada kegiatan kebahasaan dan ada kegiatan non-kebahasaan. Kemudian jumlah peserta yang ikut, sebanyak 350 siswa dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Yang Alhamdulillah hari ini diawali dengan kegiatan pawai dan karnaval. Ada pun rangkaian kegiatan dimulai pada tanggal 24 hingga 26 Oktober di SMP Negeri 7 Tebas diantaranya karnaval, pidato, puisi, fashion show, menyanyi solo, lomba kogoru, kursi dangdut, lomba karung, dan memasukkan paku dalam botol. CSMTV maddahkannya. CSMTV CSMTV Terima kasih.